Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah Mirsa tahu Kalau kelandingan itu bisa dibikin botok Nah dalam recep kali ini Saya akan bagikan cara membuat Botok kelandingan dengan tahu Kita simak videonya Lebih dulu kita akan buat Pumbuh halus masukkan bawang putih ke dalam blender Kemudian bawang merah Cabai merah besar Kemudian cabai rawit secukupnya Jika suka pedas boleh ditambah Jika kurang suka pedas boleh dikurang Kemudian ini dihaluskan sampai lembut Cara menghaluskannya Suka-suka boleh dengan blender Seperti ini atau kalau pemirsa Mau boleh dengan ulekan Dan ini sudah halus pemirsa Selanjutnya ke dalam blender masukkan tahu Disini saya menggunakan tahu kuning Jika tidak ada tahu kuning boleh gunakan Tahu putih Ini sebanyak 8 potong pemirsa Kemudian ini Diblender kembali sampai lembut Setelah ini tahu akan saya keluarkan Dan saya tuangkan ke dalam mangkok Untuk disampurkan dengan bahan-bahan lain Jadi siapkan saja mangkok yang agak besar Agar kita lebih mudah untuk mengaduknya Sebetulnya sudah lama sekali Saya ingin buat video Membuat potok kelandingan Tapi karena kelandingan di tempat saya Sulit dicari Sulit didapatkan Dan kebetulan hari ini Saya mendapatkan kelandingan Jadi langsung saya buat video ini Untuk pemirsa semua Padahal membuat potok kelandingan ini Sangat mudah ya Cuma bahannya yang kadang-kadang Sulit dicari Kemudian masukkan setengah sendok teh gula pasir Setengah sendok teh garam Dan masukkan juga penyedap secukupnya Kemudian tambahkan satu butir telur Tujuannya ditambahkan telur Untuk merekatkan supaya potok tidak hancur Lalu diaduk sampai tercampur rata Selanjutnya Masukkan 150 gram kelapa parut Sebaiknya pilih kelapa yang tidak terlalu tua Dan masukkan juga kelandingan 100 gram Nah orang biasa menyebutnya ini Petai Cina Dan selanjutnya Tambahkan irisan daun bawang Sekitar 4-5 batang Sudah diiris lalu Kita masukkan ke dalam mangkok juga Lalu diaduk rata Khusus buat penonton yang belum subscribe channel air beluk Subscribe sekarang juga ya Aktifkan juga tanda loncengnya Supaya pemirsa mendapatkan notifikasi Setiap kali air beluk menayangkan video baru Dan jika pemirsa suka dengan video ini Mungkin video ini dianggap bermanfaat buat pemirsa Silahkan klik tanda jempol ke atas Atau klik like Terima kasih Pemirsa wajib siapkan daun untuk membungkus Dan pada tahap ini Saya mulai panaskan kukusan Nah sekarang kita mulai membungkus ya Ambil sekitar 2 sendok makan Taruh di atas daun pisang Kemudian kita bukus sederhana saja seperti ini Biasanya daun pisang yang masih segar Akan pecah saat digunakan Jadi sebaiknya daun pisang dijemur Di panas matahari Sekitar 10 atau sampai 15 menit Tujuannya supaya daun pisang layu dan lentor Bungkus semuanya sampai selesai Sambil menunggu air dalam kukusannya mendidih Pas selesai bungkus-bungkus Pas juga airnya mendidih Jadi langsung saya masukkan ke dalam kukusan Dikukus sekitar 25 sampai 30 menit Pemirsa untuk resep berikutnya yang akan saya tayangkan Yaitu membuat molen pisang yang renyah Jadi pemirsa tunggu saja jadwalnya ya Nah ini sudah saya masukkan semuanya Kita tutup dan kita tunggu sampai 30 menit Potok sudah matang saatnya diangkat Satu resep ini saya bungkus menjadi 15 bungkus Kita tunggu biarkan dingin atau sampai uapnya menghilang Pemirsa sekarang kita lihat hasilnya Dan mencoba rasanya Membuatnya mudah ya Jadi selamat mencoba Terima kasih telah menonton!